Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia dan dibelakang saya ini adalah Busa Vinatran yang liverynya sudah saya edit dari PO Pesona Indah kita nanti akan membawa pulang armadanya ini ya untuk modnya ini dari Masangka Saptro dan Pavarik lagi dan untuk kalian yang ingin mencoba mod ini silahkan cek link yang ada di bawah ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke sebelum melakukan perjalanannya kita review dulu ya untuk liverynya apakah ada perubahan tentunya ada juga ya sedikit tapi ya untuk perubahnya disini sudah terdapat tulisan pasmen indah yang sangat besar sekali gini dan ini untuk fontnya juga sudah berbeda dan untuk stikernya ini sudah dilepas ya kaca filmnya juga sudah dilepas dinanya ada tulisan air suspension tapi yang di atas ini tulisan kami lebih itu masih ada ya kalau dihapus dan untuk yang bagian sini tuh sudah dihilangkan ya untuk bagian belakangnya ini ada perubahan ini cahayanya agak tembus ya karena untuk formatnya saya ubah ke obatnya jadinya ini tembus ya untuk mencari ini mungkin nanti bisa diperbaiki lagi di liverynya untuk belakang ini ada tulisan pesona indah yang berwarna putih dan untuk yang lainnya masih sama untuk yang bagian kiri ini juga sama ya sama kayak bagian kanan dan disini ada dengan free WiFi ini masih tetap ya lalu untuk di bagian topi kalau nggak salah itu ada tulisan itu juga sudah dihilangkan dan untuk logo Sabina trans yang disini sudah dihilangkan juga dan sudah terdapat logo dari pesona indah juga ya dan dibawahnya itu ada tulisan pariwisata itu kan ada semacam tag yang sudah dihilangkan juga kontrasitnya masih sama ya karena ini X Sabina trans jadinya masih ada dan untuk seatnya ini permanen jadi nggak bisa diubah untuk liverynya dan langsung aja kita akan menggunakan persilangan dari Semarang ke Yogyakarta Yogyakarta ya kita akan membawa pulang busnya ini oke mantap kita katikan dulu ya suaranya biar nanti nggak kebesaran gitu ya itu suaranya dan untuk video ini hanya sekedar video video seru-seruan doang ya ini enggak mungkin dihasilinya karena eh persona indah itu adalah hanya PO virtual jadi hanya buat konten yang enggak bermaksud untuk apa jadi ini pure untuk sekedar riburan dan kesenangan pribadi di game bus simulator Indonesia ya dan bagi kalian yang nanti berminat dengan livery serta modnya ini nanti linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya temen jadi kalian nggak usah bingung untuk mencari livery serta modnya untuk liverynya juga sudah satu paket sama modnya ya kalau kesalah itu juga ada 3D nya juga dan disini untuk tampilannya seperti ini mantap ya oke hati-hati dan disini untuk kendaraan juga rame disini untuk interiornya ini saya suka banget ya apalagi yang warna biru itu terlihat sangat mewah sekali seperti di aslinya ya walaupun bus ini tuh belum menggunakan kaca film ya karena kaca filmnya saya hapus ini kita masih lurus kayak hati-hati kita blong aja ini trailernya ya us mantap ini tapi wood panelnya ini saya harap itu ada wood panel yang seperti generasi yang sebelumnya atau mod SHD sebelumnya itu lebih kalem gitu kalau ini gradiasi warna innya copot sama hitam itu kayak gimana gitu ya tapi kalau malam hari itu nggak masalah tapi kalau pas siang hari itu kadang itu ya suka ulap gitu ya terlalu cerah apalagi di bagian interiornya itu cerah banget untuk di bagian interior oke kita sudah berada di magelang ya magelang Jawa Tengah oke kalau kanan ini ke markas ya markas truk apa ya lupa kanograha kalau nggak salah kanograha apa ya ya intinya itu nanti kita akan yang ada pohonnya itu oke kita blong saja nggak apa-apa karena ini sudah jam 2 3 4 8 nanti kita akan istirahat di markas yang sudah kita share yang kemarin ya di map tempel namanya markas apa ya lupa kanograha kalau nggak salah kanograha apa ya ya intinya itu nanti kita akan beristirahat di sana saja karena ini sudah jam 12154 ya oke kita cepatkan saja ngomong trafiknya sepi di sini dan ini untuk kaca spionnya ini berbeda ya sama mode-mode generasi atau varian yang lainnya atau yang sudah rilis sebelumnya karena untuk spion yang bagian bawah ini jelas banget ya kalau yang kemarin itu terlalu sempit gitu ya untuk yang bawahnya ini tapi yang varian ini pas banget ya apalagi dipadukan dengan kaca kecil yang di bagian kanan ini membuat itu pandangan ke belakang itu semakin enak ya oke ini loading map yang kedua kita nanti akan ke map tempel oke masih loading oke nah ini dia untuk map tempelnya sebenar kita matikan dulu ya untuk sedonya atau bayangannya supaya nggak terlalu lag gitu ya karena malam hari itu nggak perlu bayangannya untuk bayangannya cukup di bagian lampu saja karena lampunya ini sudah keren oke kita slip dan kanan jalan itu ada markas STFC yang sangat terang sekali di sana karena terdapat banyak lampu oke ini kita harus hati-hati oke 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 mantap ya oke oke ngelak 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 waduh macet ini yang yuk tombol macet macet dong Oke sudah kembali Dengan normal Tadi macet ya teman-teman Entah kenapa kok bisa macet Gitu ya Oke Cus mantap ini Kita ambil unit malam-malam Mungkin karena persiapan Mencabut stiker-stikernya ini Ini ceritanya Kita membawa pulang Buzawina Trans ke Pasaunan Indah Keren banget untuk liverynya Saya suka sekali Oke mantap Untuk markasnya itu Di depannya nanti kita akan Belok Waduh Waduh trafik Trafiknya terbang Duh Kita lulus aja Di depan itu ada Jembatan Jembatan Dua jembatan disana Nah dibawahnya itu ada Semacam sungai Oke mantap ya Mungkin ini dulu itu Jalannya satu ya kayaknya Mungkin ya Terus diperlebar jadi dua gitu Jadinya Sangat lebar sekali Apakah kita terlalu Kemoblesan ya Oh enggak ternyata Masih di depan ya ternyata Saya pikir udah kelewatannya tadi Yang markasnya itu Taunya masih di depan Oke Kita sendanan Karena nanti kita akan Menyebrang Kita cari tempat untuk Nyebrang Oke disini Aduh Shit 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 Aduh Kurang perhitungan Oke Jadi Oke terima kasih pak ambulans Kita akan masuk Ke markas ini Ini ceritanya Kita akan istirahat ya Nah itu dia Untuk gerbangnya Masih terbuka Ini prinsip gerbangnya Kemungkinan seperti Palang pintu kereta api Kemungkinan Karena terbuka Beberapa saat gitu Oke Ada truk kapis Staduis ya kan Truk tinja itu Kalau meladak itu Ngeri gitu ya Oke Kita disini Kita cari tempat parkir Biar tidak mengganggu Dari Itu ya Pekerja Oke Kita cari tempat Oke Cukup disini Kita mundur Ini lampunya Sangat terang sekali ya Teman-teman Karena Berwarna putih Biasanya kan Berwarna biru ya Untuk biru itu Saat di malam hari ya Atau saat Penumpangnya itu Tidur semua Jadi biru Dan Kita Buka untuk pintunya Kita akan istirahat disini Di markas Anugrah Gemilang Oke Mungkin cukup sekian Video yang Dapat Saya sampaikan Dalam kesempatan Kali ini Dan Bila kalian Berminat dengan Mod serta Liverynya ini Silahkan Cek link yang ada Di deskripsi ya Dan Jangan lupa Untuk like Comment Share And subscribe Dan Nyalakan lonceng Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video terbaru Dari saya Oke Sekian Video Yang Saya Sampaikan Akhir Kata Saya Beri Tentang Channel Salam Buzit Money Tentang Tentang